Intro Day breaks and I'm burn by the morning light I'll make the same mistake more than twice Same song but brand new dance I wear out my third second chance BYD Mercedes didukung Denza D9 electric MPV resmi diluncurkan di China dan mungkinkah masuk Indonesia? Simak videonya Intro They like to say we're just young, but I know we won't give this up Setelah berbulan-bulan video teaser dan speech shot, Denza secara resmi meluncurkan model keduanya, MPV D9. Dalam beberapa bulan terakhir, kegembiraan telah meningkat karena produsen mobil Cina lainnya bersiap untuk membawa MPV listrik ke pasar, dan D9 tidak mengecewakan. Mengenakan grill raksasa de facto dan berukuran panjang 5,25 meter, D9 tidak mengecilkan warna ungu, desainnya yang berani mewakili kepercayaan diri dan tujuan baru sejak Mercedes-Benz mencairkan sahamnya di merek awal tahun ini, mengurangi kepemilikannya di JV dengan BYD dari 50% menjadi 10%. Sekarang dibawa arahan BYD yang menunjukkan tingkat kesuksesan yang luar biasa. Dapatkah Denza akhirnya siap untuk mewujudkan potensinya yang belum dimanfaatkan? Penggunaan kata Epoch oleh Denza dalam persiapan peluncuran melambangkan pentingnya momen ini bagi sebuah merek. Diluncurkan pada tahun 2010 sebagai kolaborasi yang menyatukan yang terbaik dari timur dan barat, Denza tidak pernah benar-benar berkembang. Peluncuran D9 bertujuan untuk mengubah semua itu, D9 akan tersedia sebagai mobil bibrida plug-in atau baterai listrik penuh dan dalam kedok penggerak 2 dan 4 roda berdasarkan sasis baru. Kursi interior yang luas 4 atau 7 tergantung pada tata letak yang dipilih. Dengan penumpang baris kedua mendapatkan perlakuan mewah, layar tampilan sandaran kursi, kursi kapten, dan layar sentuh sandaran tangan mengontrol berbagai fitur mewah. Posting media sosial dan video prapeluncuran memberi kami banyak info tentang mobil baru, jadi apa yang ditahan Denza, ternyata, cukup banyak. Mari kita mulai dengan headline utama, dari segi ukuran, D9 akan berukuran panjang 5,25 meter, lebar 1,96 meter, tinggi 1,92 meter, dan jarak sumbu roda 3,11 meter. Saat diluncurkan, 4 bibrida dan 2 opsi listrik penuh akan tersedia. Bibrida mulai dari 335.000 renminbi hingga 445.000 renminbi, 49.300 sampai 65,600 USD, dan BEV mulai dari 390.000 renminbi hingga 460.000 renminbi, 57.500 sampai 67,800 USD. D, versi 4 kursi super mewah akan berharga 660.000 renminbi atau, 88.400 dolar Amerika Serikat. Jarak tempuh dalam model hibrid adalah antara 945 dan 1040 km, dengan jangkauan listrik murni 190 km, pengisian cepat DC hingga 80 kW, dan konsumsi bahan bakar serendah 6,2 liter per 100 km. Versi bibrida menggunakan mesin bensin 1,5 liter turbo cas yang dikawinkan dengan motor listrik dalam sistem bibrida listrik EHS-170 baru dan perakitan bibrida penggerak belakang 3 in minus 1. Versi listrik penuh dapat menempuh jarak lebih dari 600 km dengan sekali pengisian daya dan memiliki daya pengisian maksimum 166 kW. Kemewahan didefinisikan ulang pengemudi dan penumpang mendapatkan banyak teknologi di ujung jari mereka, 7 layar, 3 di depan, 2 di sandaran kursi depan, dan 2 di sandaran tangan baris kedua, menyimpan multimedia di ujung jari Anda, tampilan head-up juga membantu mengawasi jalan. Layar belakang 2 kursi dilengkapi dengan kamera 8MP, yang pertama menurut Denza, yang dapat digunakan untuk panggilan konferensi atau orang tua untuk memantau anak-anak. Pencerminan layar ponsel Android juga tersedia di kokpit interaktif cerdas TS-Link dan penumpang dapat menyeret visual di antara layar, pengemudi juga dapat menggunakan setir untuk mengoperasikan game mengemudi bawaan. Kulit napa dan kayu banyak digunakan di seluruh bagian, fitur panoramik sunroof yang besar, dan bangku belakang lebih panjang 7,5 cm dari biasanya di bagian alas untuk menambah kenyamanan. Denza juga mengklaim bahwa 7 penumpang 180 cm dapat bepergian dengan nyaman dengan 7 koper 20 inci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kursi kapten baris kedua yang dapat diatur 10 arah dengan sandaran kaki, pemanas, ventilasi, dan fungsi pijat 10 titik, juga di kursi depan, bar pijakan kaki, dan 3 pengisi daya cepat nirkabel 50 kW. Sistem redaman yang dikontrol secara elektronik di SUSCE harus membuat pengendaraan yang nyaman, seperti halnya tingkat kebisingan serendah 65 desibel. Selain itu, identifikasi pengemudi otomatis 1i dimengingat berbagai pengaturan yang digunakan oleh setiap orang dan menerapkannya saat masuk. Selain semua itu, beberapa fitur lainnya patut disebutkan, khususnya, D9 akan mampu mengemudi otonom L2+, dengan radar gelombang 5xmm dan 12 radar ultrasonic di antara 24 sensor pada kendaraan, Denza mengklaim parkir otomatis akan dimungkinkan. 9 airbag, termasuk kertain airbag ukuran penuh di setiap sisi membantu menjaga penumpang tetap aman. Karaoke hadir untuk hiburan di dalam mobil, tersedia dua skema meja baki baris tengah, dan Denza bahkan telah menciptakan koleksi wawangian untuk mobil dan tanda tangan audio khusus. Selama pertunjukan, diumumkan bahwa D9 adalah yang pertama dari tiga Denza baru yang diluncurkan tahun ini dengan lebih banyak lagi yang diharapkan dalam tiga tahun ke depan. Model baru akan mengikuti nomenklatur baru berdasarkan nama Denza, jadi diharapkan model baru akan disebut D asteris, E asteris, N asteris, Z asteris, dan A asteris, petunjuk menunjukkan baik SUV dan sedan ada di kartu. D9 didasarkan pada teknologi DMI dan E platform 3.0, sementara platform lain, DMP, mungkin juga menampilkan karakteristik sporty yang lebih bertenaga. Bahasa desain baru yang digunakan pada D9 disebut motion, yang mewakili sirkularitas dan kemungkinan tak terbatas, lima warna akan tersedia, termasuk hitam, biru dan biru tua, putih, dan yang tampak seperti kuning muda. Bersamaan dengan logo dan jenis, huruf yang sedikit disesuaikan, Denza mengambil kesempatan untuk mengumumkan moto, berani, jadilah tanpa batas dengan 200 toko offline baru yang dibuka di 68 kota di seluruh China, jelas bahwa merek tersebut siap untuk membuat heboh, jika D9 adalah segalanya, Denza bisa menjadi kesuksesan besar China berikutnya dan akan menjadi merek yang harus ditonton dengan minat besar ke depan. Terima kasih telah menonton! Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan, dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel